Buya Yahya menjawab Bia tanpa kaya telah masuk kembali satu penelpon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salatnya Bapak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Dengan Bapak siapa dari mana? Saya Aku Salman di Cianjur Selatan Bapak Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Buya ini saya mau bertanya Mengenai ini kan saudara mau bikin sekolah Buya Nah untuk akad dengan wali santrinya atau siswanya itu seperti apa Buya yang baik ya? Mohon kecelahannya Buya Terima kasih Dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi SPP-nya kemudian uang bangunannya biasanya uang pas masuknya itu Buya Baik Baik Terima kasih Buya syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi hendaknya diglobalkan Artinya begini misalnya Santri masuk dengan 1 juta rupiah Tapi nanti ada rinciannya global juga Artinya ini adalah misalnya Untuk infak Dihimbau untuk bisa infak Bagi yang mampu infak Misalnya 5 juta Infak begitu saja Jangan Anda tentukan tujuannya Kalau Anda tunjukkan uang gedung Harus dibuatkan gedung nanti Mungkin gedungnya sudah ada Infak begitu saja Kemudian berkenaan dengan lemari dan sebagainya Juga Anda masukkan infak Jangan berkata beli lemari Kalau beli lemari nanti pulang Lemarinya dibawa pulang sama dia Jadi akadnya harus jelas Dari pihak sekolahan adalah akadnya Tolong ini semuanya Yang memegang sekolah Yang memegang sekolah Memperhatikan Akadnya adalah Bahasanya adalah sederhanakan infak Infak ini nanti untuk pembelian Untuk fasilitas Kemudian setelah infak Mendapatkan fasilitas dari sekolah Ada kasur Ada ranjang Ada lemari dan sebagainya Berarti lemari itu bukan diklaim miliknya dia Akan tapi miliknya pondok pesantren Sebab kalau nanti adalah Di akadnya untuk beli sesuatu Maka harus belikan sesuatu Dan kalau miliknya anak santri Harus dibawa pulang nanti Kalau tidak dibawa pulang Harus minta izin kita Ini kadang kita lemah Di dalam urusan akad ini Akadnya harus jelas Sehingga sebagian pondok global Pokoknya Masuk pondok Masuk pondok ke tempat ini adalah Bayarnya perbulan 1 juta Uang masuknya pertama adalah 10 juta 10 juta ini adalah penggunaannya Macem-macem Untuk bangun gedung Renovasi Kalau macam Sah kalau seperti itu Karena sifatnya Global untuk apa saja boleh Seperti itu Akan tapi Di saat justru dirinci Cuma kadang wali santri Mintanya rinci Saat dirinci nanti merepotkan Yang jelas anak anda nanti Para santri mendapatkan Fasilitas ini lho Dia ada mandi Makan Tiga kali Kemudian tempat tidurnya Ada Semuanya ada Itu yang Hendaknya kita berikan Ini lho fasilitasnya Anak-anak akan belajar disini Dengan begini Begini Bayarnya sebegini Maka nanti anda bisa Mengolah uang itu Untuk bermacam-macam Sesuai dengan Kebijakan daripada Pihak lembaga Atau yayasan Tapi kalau sudah ditentukan Dua ratus ribu Untuk lemari Dua ratus ini Tapi Rinciannya iya Nanti fasilitas lemari oke Biarpun nanti pada akhirnya Pihak sekolah Akan membelikan lemari Tapi karena itu Fasilitas yang diberikan oleh Pondok pesantren Terima kasih Masya Allah Ini pertanyaan yang bagus sekali Agar para pengasuh-pengasuh Pondok pesantren Waspada tentang Tentang akad ini Ya Insya Allah Dan semoga sekolah anda sukses Dan jangan lupa Akad yang terpenting adalah Akad anda dengan Allah Yaitu Anda bangun sekolah Untuk apa sih Ya begitu Niatkan untuk mendidik Para santri Mendidik para siswa Untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam bisawab Baik bu ya Pertanyaan selanjutnya Dari media sosial Assalamualaikum bu ya Waalaikumsalam Wartola barakatuh Saya hamba Allah Ingin bertanya Bagaimana jika Saat sholat terdapat Anak rambut yang rontok Dan menempel di wajah Apakah termasuk aurat Terima kasih bu ya Rambut Bagi kaum laki-laki dulu Rambutmu bukan aurat Jika dalam sujudmu Ternyata Satu dua rambut Yang menjulur Menjulur Ke jidat Maka itu tidak Membatalkan sholat Jangan seperti Pemahaman Sebagian orang Kalau ada satu rambut Di jidatmu Tidak sah sholatmu Kalau kamu pria tidak Yang penting Ada bagian jidat Yang bisa sujud Ketempat sujud Maka itu adalah sah Biarpun ada rambut Kesininya Ada rambut berantakan Tapi ada bagian jidatnya Bisa sujud Maka itu sah Ini ada pemahaman Sampai satu rambut Tidak sah Bagi kaum pria Tidak Bagi wanita Ini benar Kalau ada wanita Sujud sholat Ada satu rambut Menari-nari Di jidatnya Dan rambut itu Masih sambung Dengan dirinya Kalau dibiarkan Maka sholatnya Tidak sah Harus segera dimasukkan Karena rambut wanita Adalah urat Yang terlihat Menjadi sholatnya Tidak sah Jadi wanita Rul sepada Sekali ada rambut Menari-nari Langsung dimasukkan Tapi kalau rambut Yang sudah terputus Tidak sambung Dengan dirinya Tidak ada masalah Rambutnya sudah putus Ada di hidung Rambut Jadi tidak membatalkan Jadi kalau rambutnya Masih sambung Dan terlihat Maka sholatnya Tidak sah Kalau tidak segera Dimasukkan Atau diambil Dan dijatuhkan Kalau masih sambung Berarti adalah Masih bagian daripada Auratmu Maka tidak sah sholatmu Ini wanita Kadang ketukar ini Sehingga ada seorang Matakan Dari rambutmu sedikit Keluar dari kepalamu Batal sholatnya Ada satu rambut Tidak sah Itu kalau perempuan Jangan ketukar Masalah fikir Semacam ini Itu saja Wallahualam Bissab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton